Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Cangkrukan Hampir satu minggu Kita tidak ketemu Mudah-mudahan selalu sehat Untuk kita semua dan sehat untuk Indonesia 24 April 2020 Indonesia dengan malu-malu Melakukan lockdown Kenapa saya sebut malu-malu Karena Indonesia melakukan pembatasan Transportasi umum Juga pribadi Keluar zona merah Maupun masuk zona merah Nah ini efektif atau enggak Itu pemerintah yang tahu Itu masyarakat juga bisa menilai Cuman bukan itu masalahnya Karena kita masih ngerasa Kita ini sedang Dinyanyikan lagu Nina Bobo Di tengah corona Kenapa ada banyak pengamat Yang bicara bahwasannya Pejabat negeri Pejabat tercinta Indonesia ini Jangan hanya Menjadi penghibur Buat rakyat yang di rumah Sedang melawan COVID-19 Kenapa? Karena Bisa besok A Besok B Dan itu bak lirik lagu Yang akhirnya hanya Dianggap sebagai Sebagai hiburan belaka Salahkah rakyat Indonesia? Tentu tidak Salahkah pemerintah kita? Tentu tidak Kenapa? Karena mungkin Semua sama-sama bingung Terkait data COVID-19 Baik yang meninggal Baik yang positif Kemudian Pasien dalam pengawasan Orang dalam pengawasan Dan sekarang ada OTG Orang tanpa gejala Ini membuat Tentu masyarakat Makin bingung Mana yang benar Apakah data ini benar? Apakah data ini Tidak benar? Nah kemudian Ada teori konspirasi Bahwasannya COVID-19 ini Memang Diciptakan Untuk membuat Rasa takut Tidak cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia Nah Namanya juga teori Ini orang boleh percaya Boleh tidak Tapi yang terpenting adalah Ketika dilakukan PSBB Apalagi sekarang lockdown Ketika Transportasi umum Baik darat Laut maupun udara Tidak boleh masuk Ke Jabodetabek Atau keluar Jabodetabek Dan ini tentu juga Berlaku di seluruh Indonesia Pertanyaannya adalah Bagaimana Dengan kondisi Dan nasib Rakyat Indonesia Jangan-jangan Nanti akan meninggal Atau mati Bukan karena COVID Tapi mati Karena kelaparan Nah Yang tak bisa lepas juga Adalah Maraknya Kriminalitas Yang terjadi Mungkin ini tak Disoroti Karena begitu Masifnya Pemerintahan terkait Pagi Siang Sore Update Terkait dengan data-data Positif Maupun Negatif Yang sembuh Dan yang meninggal Terkait COVID-19 Ini di Indonesia Bahkan Hal-hal kecil Terkait dengan Kehidupan masyarakat Hal-hal yang terjadi Di sosial Kemasyarakat Kita Ini tidak terpotret Nah Alih-alih Memotret Hal seperti itu Sekarang Terkait dengan Pembagian Bantuan sosial pun Ini juga Acak-kadut Alias berantakan Kenapa Kita lihat Mbak Ma di daerah Saya sendiri Di Depok Ada pendaftaran Terkait Dengan penerima Bantuan sosial Di Depok Yang Berakhir pada Tanggal 16 April 2020 Dan menurut Informasi yang saya baca Bahwasannya Orang yang mendaftar Per Tanggal itu Bukan mendapatkan Bantuan dari Pemkot Tapi Dari pemerintah Pusat Yang akan Diverifikasi dulu Oleh Departemen Sosial Maupun Kementerian Kesehatan Dan Departemen Terkait Nah ini juga Menjadi Rancu Alias Masyarakat Akhirnya Menunggu kembali Saya mendaftarkan Beberapa kakak Untuk Mendapat Bantuan Sosial ini Karena memang Kakak-kakak tersebut Berdampak sama sekali Selain hanya Seorang buruh Dimana saat ini Mereka harus di rumah Menaati peraturan Pemerintah Menaati peraturan PSBB Apalagi sekarang Lockdown Yang Mungkin Kalau disebut Ya bukan Lockdown Tapi Pembatasan Atau penutupan Akses Masuk Maupun Keluar Yuna Merah Jabodetabek Maupun Kota-kota Yang melakukan PSBB Nah Tapi Saya juga Ngobrol Dengan beberapa Sopir Angkot Mereka Tidak boleh Narik Angkot Khususnya Untuk Di Wilayah Bogor Yang Arah Kedepok Maupun Di Wilayah Lainnya Mereka Tidak boleh Menarik Lebih dari Empat Orang Padahal Dalam Satu Hari Pun Mereka Sulit Untuk Mendapatkan Empat Orang Itu Dan Memang Masyarakat Sudah Pinter Ketika Angkot Sudah Terisi Empat Orang Mereka Tidak Akan Lagi Mau Naik Kemudian Ketika Saya Tanya Apakah Dapat Bantuan Sosial Oh Tidak Sampai Sekarang Mereka Tidak Tahu Akses Untuk Mendapatkan Bantuan Sosial Baik Di Bogor Maupun Di Depok Kecuali Memang Ada Tetangga RT Yang Berinisiatif Untuk Membantu Dan Ini Memang Gerakan Masyarakat Yang Spontan Karena Melihat Tetangganya Kurang Mampu Dan Sesuai Dengan Anjuran Agama Juga Tidak Beriman Seseorang Itu Ketika Melihat Tetangganya Kelaparan Dan Kita Tidak Bisa Membantu Nah Mungkin Ini Dasarnya Bukan Karena Menaati Perintah Dari Pemerintah Pusat Nah Tentu Ini Menjadi PR Buat Pemerintah Pusat Yang Saat Ini Dipimpin Oleh Yang Terumat Bapak Presiden Joko Widodo Yang Sangat Sayang Dengan Rakyatnya Yang Sangat Peduli Dengan Rakyatnya Dan Saya Yakin Beliau Tidak Akan Tidur Ketika Rakyatnya Kelaparan Bahkan Di Banten Ada Yang Mati Karena Kelaparan Gara-gara Covid Kemudian Banyak Yang Bertanya Ini Siapa Yang Bertanggung Jawab Tetangganyakah Pemerintah Kota Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat Tidak Tidak Usahlah Kita Jauh-jauh Melihat Sejarah-sejarah Yang Ditulis Di Buku Pada Saat Zaman Sejarah Sahabat Sahabat Nabi Jangankan Manusia Kambing Kelaparan Pun Zaman Sahabat Nabi Mereka Bisa Menangis Pemimpin Itu Nah Bukan Bermasuk Untuk Menyalahkan Kalau Dulu Pada Saat Pilpres Kemarin Belum Lama Begitu Mudah Mendapatkan Data Masyarakat Yang Berhak Memilih Baik Itu Yang BerKTP Di DKI Jabur Tabek Atau Tidak Punya KTP Sama Sekali Mereka Bisa Terdata Bisa Memilih Nah Sekarang Untuk Bansos Terkait Dengan Wabah COVID-19 Kenapa Begitu Sulit Bahkan Kalau Membaca Berita Terkait Dengan Data Yang Terdaftar Sampai Dengan Tanggal 16 April Di Pemerintah Kota Depok Itu Katanya Berat Banyak Sekali Cuma Tidak Semuanya Bisa Masuk Karena Kuota Gubernur Jawa Barat Bapak Akang Rituan Kamil Itu Berkali-kali Di media Menyebutkan Bahwasanya Jangan Sampai Ada Warga Jabar Yang Kelaparan Karena COVID-19 Apakah Ini Sudah Diteliti Saya Dengar Di Beberapa Wilayah Ketika RT Mengajukan 100 orang Untuk mendapatkan Bantuan Sosial Ini Terkait Dengan COVID-19 Ternyata Hanya 7 orang 3 orang Bahkan Ada Yang Distujuin Atau Nggak Di Cover Pemerintah Nah Kemudian Memang Ada Perminta Maafan Kemudian Ada Perbaikan Data Ada Nah Ini Sudah Hari Keberapa PSBB Kemudian Sudah Hari Keberapa Diberlakukan Pembatasan Atau Penutupan Akses Menuju Jona Merah Baik Yang Dari Luar DKI Jabodetabek Maupun Yang Keluar Jabodetabek Ada Beberapa Yang Saya Konsen Satu Pekerja Informal Yang Memang Mereka Harus Keluar Baik Di Jabodetabek Maupun Keluar Jabodetabek Untuk Mereka Mendapatkan Uang Agar Ekonomi Keluarga Agar Dapur Bisa Tetap Nyala Nah Tentu Saya Yakin Rakyat Indonesia Ini Akan Dengan Senang Hati Berada Di Rumah Menaati Peraturan Pemerintah Untuk Tetap Di Rumah Tidak Menyebarkan COVID-19 Ini Dan Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Tetapi Bagaimana Kalau Kondisinya Lapar Memang Memang Beberapa Cara Mungkin Tetangga Yang Mampu Membantu Tetangga Yang Tidak Mampu Tapi Ini Siapa Yang Bisa Ngejamin Dalam Posisi Di Era Modern Dimana Individualisme Ini Sangat Tinggi Istilahnya Napsi Napsi Kita Untuk Saling Melihat Boroboro Dengan Tetangga Kita 30 Rumah Kedepan 30 Rumah Kesamping 30 Rumah Kebelakang Nah Ini Yang Menjadi Catatan Nah Tentu Kita Berharap Pejabat Pemerintah Kita Jangan Hanya Menyanyikan Lagu Nina Bobok Yang Tidak Lengkap Atau Dilengkapi Dengan Kalau Tidak Bobok Digigit Nyamuk Istilahnya Ada Panismen Nah Ketika Dikenakan Panismen Orang Keluar Pengen Jual Gorengan Pengen Jual Ini Kemudian Ada Panismen Denda Sekian Penjara Sekian Tapi Dia Tidak Makan Nah Ini Menjadi PR Kita Semua Mudah Mudahan Pandemi COVID-19 Ini Segera Hilang Dari Indonesia Pemerintah Kita Juga Dengan Cerdas Tentunya Bisa Menangani Ini Dan Dengan Serius Tetap Memperhatikan Hak Dan Kewajibannya Untuk Melindungi Warga Negaranya Untuk Menjamin Kehidupan Warga Negaranya Sehingga Masyarakat Indonesia Tetap Disiplin Untuk Stay Di rumah Saling Jaga Untuk Tidak Saling Menularkan Jangan Sampai Ada Istilah Lagi Kita Menjaga Orang Kaya Agar Orang Kaya Tidak Ter Papar Penyakit Dari Kita Ini Satu Statement Yang Menurut Kita Jangan Sampai Ada Lagi Walaupun Ujung Ujungnya Akan Dianggap Sebagai Nyanyian Nina Nina Bobo Lagi Buat Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Salam Sehat Untuk Indonesia Tetap Berpikir Positif Mudah Mudahan Pemerintah Tetap Aktif Pintar Dan Tetap Mempedulikan Rakyat Bukan Membiarkan Dengan Kebijakannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh